Kita masih berbincang soal tema energi yang akan didebatkan malam hari ini, debat kedua. Pak Fahmi terputus tadi bahwa, oke, kalau memang kita harus berbicara soal Indonesia jangka panjang dalam bidang energi, apakah memang cuma 5 tahun, butuh berapa tahun, rekomendasi Anda seperti apa? Ya, tadi yang pertama, kalau indikatornya ruen, maka apa yang dilakukan Resultant Jokowi ini sudah mencapai 50 persen. 50 persen. Ini masih ada masalah yang masih harus diselesaikan, salah satunya adalah harga keekonomian energi baru terbarukan itu masih mahal, dibanding fosil itu satu. Nah, kemudian yang kedua, kedaulatan energi ini kan melakukan satu kemandirian gitu ya, yang dicapai. Kalau lagi-lagi indikatornya adalah, sekarang penguasaan lahan-lahan blok bias seperti yang dibukakan Bu Lina tadi, itu memang ini juga realita bahwa blok-blok tadi yang semula dikuasai asing, sekarang sudah ada di tangan Indonesia tadi. Nah, tetapi ada masalah juga, penguasaan tadi justru apa? Produksinya menurun. Nah, ini kan yang harus diatasi gitu ya. Nah, ke depan saya kira gitu ya, maka perlu ada suatu kebijakan yang komprehensif, yang pertama adalah prioritasnya mengalihkan tadi, energi fosil ke energi baru terbarukan. Nah, untuk itu, ini harus ada suatu koordinasi gitu ya, jadi misalnya untuk mengatasi masalah mahalnya harga energi baru terbarukan, maka diberikan tech facilities misalnya. Nah, kalau ini tidak ada koordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Keuangan menolak misalnya, nah ini kan nggak akan bisa dilakukan. Artinya dalam kebijakan energi ini ketegasan begitu? Iya, ketegasan tadi yang harus disetujui dan dikoordinasikan dari beberapa departemen ya. Iya, karena ada berbagai stakeholder di situ ya? Karena ada berbagai stakeholder dan yang tadi gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang penting juga dalam baca-baca saya ya, ini kemandirian tadi itu salah satunya adalah dengan membangun kilang gitu ya. Karena apa? Karena impor kita itu meningkat, karena kilang kita terbatas. Pertamina 20 tahun nggak membangun kilang tadi gitu ya. Nah, oleh karena itu gitu ya, maka ini perlu dibangun kilang tadi agar mengurangi impor tadi. Dan Pertamina saya kira kemarin sudah kerjasama dengan perusahaan Itali untuk mengolah sawit. Oke, baik. Jadi biodiesel dan aftur gitu ya. Nah, kalau itu dilakukan, maka akan menurunkan impor, sekaligus ada multiplier effect-nya adalah menaikkan harga sawit. Oke, baik. Nah, kalau concern ke situ ya, saya yakin dalam 5 tahun ini akan disaik. Bahwa setidaknya 5 tahun, seperti yang dikatakan Bu Agnes, itu bisa tercapai. Terakhir, sebelum kita closing, nanti akan berapa skornya, Pak Fahami? Belum bisa ya? Belum bisa dibaca gitu ya? Boleh tambah nggak ini masalah energi ini? Oke, nanti kita harus break, nanti Bu Agnes dan Bu Lena bisa menanggapi nanti, karena Pak Fahami sudah harus kita sudahi. Terima kasih Pak Fahami sudah hadir bersama kami pada malam hari ini. Usai jeda pemisah kami masih kembali dalam spesial report debat Capres 2019.